Intro Sumber Mata Air Tawar di Tengah Pantai Dalam episode yang lalu, kita sudah melihat ular suci beracun yang mempunyai lidah bercabang tiga di Goa Batu Karang, Pantai Tanah Lot, Bali Bagi Anda yang belum menonton video ular suci ini, silakan klik link di pojok atas Intro Tak jauh dari Goa Batu Karang, tempat ular suci ini Tepatnya di bawah pura tanah lot, terdapat air suci yang dipercaya dapat membawa rezeki dan menyembuhkan berbagai macam penyakit Intro Oke, kita akan melihat air suci yang ada di sana Oke, let's go Di bawah pura tanah lot Oke, langsung kita lihat air suci nya Air suci ini rasanya tawar, meski berada di tengah laut Banyak sekali pengunjung yang rela antri bergiliran untuk dapat membasuh tubuh ataupun meminum air suci ini Bahkan beberapa percaya bahwa air suci ini merupakan air kesuburan Bagi mereka yang lama belum mempunyai anak Maka meminum dan membasuh dengan air suci ini dapat segera dikaruniai anak Tentunya, usaha dan doa menjadi faktor yang sangat penting juga Sumbernya dari bawah pura Tapi kalau ini misalkan airnya pasang sampai sini Menurut penjaga kawasan tanah lot ini Asal usul air suci ini berasal dari kisah Dangyang Dwi Jindra atau Dangyang Nirardra Tokoh penyebar ajaran agama Hindu yang melihat sebuah sinar di sekitar kawasan tanah lot Lantas Dangyang mencari sumber cahaya tersebut Dan ternyata sumber cahaya tersebut berasal dari sumber mata air di antara batu karang Karena keanehan dari air yang muncul dengan rasanya tawar Maka sumber mata air di pantai tanah lot ini menjadi melegenda Ini airnya sangat jernih sekali dan rasanya tawar Ada ikan-ikannya Nah ini dulu memang sumbernya disini Para wisatawan yang datang ke lokasi tanah lot pasti tak asing dengan air suci yang berada di bawah pura tanah lot ini Jika kondisi air laut sedang pasang maka sumber mata air ini akan tertutup air laut Sehingga pengunjung tidak dapat melihatnya Namun jika kondisi air laut tidak dalam keadaan pasang Maka Anda akan dapat dengan mudah melihat mata air suci ini Kalau misalkan air laut sedang pasang itu memang tertutup oleh air laut yang sedang pasang Tapi kalau misalkan sudah surut maka kita bisa mengambil ke air suci Tentunya melalui seseorang ataupun tokoh yang sudah dijunjuk Atau tokoh adat yang sudah memang menjadi bagian dari penjaga air suci Pura tanah lot memang menyimpan sejuta kisah Selain kisah legenda yang menyelimutinya Tanah lot juga memberikan sejuta keindahan bagi pengunjung untuk menikmati ciptaan sang maha kuasa Ikuti terus perjalanan kami mengulas berbagai tempat yang unik Dan kisah yang menarik dalam episode selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton